Abdul Ghafur menyampaikan masalah penting yang dihadapi saat ini adalah tidak adanya kepastian hukum di wilayah laut Indonesia. Di era keterbukaan dan globalisasi seperti saat ini, Indonesia dihadapkan dengan permasalahan cyber, karena Indonesia merupakan salah satu negara yang paling lemah terhadap Ciber Cireme. Hal ini menambah rumit terhadap upaya penegakan hukum atas kejahatan yang terjadi di laut. Keamanan laut Indonesia tumpang tindih, padahal ada 11 kekuatan di laut tetapi semuanya tidak memiliki kekuatan dan kewenangan untuk melakukan penyidikan. Hari ini, Indonesia masih kebobolan masuk ribuan ton sabu-sabu dan barang-barang ilegal lainnya. Transaksi bisa dilakukan dengan leluasa di tengah laut tanpa ada lembaga yang bisa melakukan penangkapan dan penyidikan untuk kemudian menahan para pelaku kejahatan itu. International Maritime Organization, IMO, bahkan menganggap keambanan di lautan Indonesia sangat berisiko, keselamatan kapal sangat rentan. Terima kasih telah menonton!